Video-video penemuan benda mirip granat di Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024. Penemuan benda mirip granat ini tepatnya di kawasan belakang Puskesmas Putri Ayu. Dari video yang diunggah akun Instagram at peristiwa garis bawah sekitar Jambi terlihat warga memadati lokasi, terlihat juga anggota kepolisian. Terlihat foto granat diletakkan dalam ban mobil bekas. Pantauan Tribun Jambi, lokasi yang menjadi tempat penemuan benda yang diduga granat dipadati oleh masyarakat hing ratusan masyarakat. Lokasi penemuan benda yang diduga granat ini berada di lapangan voli yang dikelilingi oleh rumah warga sekitar. Petugas kepolisian setempat terpantau sudah memasang garis polis lain agar masyarakat tidak mendekati lapangan voli tersebut. Sejumlah anak kecil hingga orang dewasa mondar mandir tal jauh dari lapangan voli yang di garis polis lain. Tim Jibom Brimopolda Jambi melakukan disposal atau meledakkan granat yang ditemukan anak-anak di Kelurahan Legok, Kecamatan Danel Sipin, Kota Jambi. Setelah dimainkan anak-anak dari aliran sungai Batanghari dan dievakuasi warga di lapangan terbuka, granat jenis Jepang itu didisposal atau diledakkan oleh tim Gegana di lapangan terbuka jauh. Ibda Suwandi PLT dan Subden 2 Jibom Satprimopolda Jambi menerangkan bahwa granat tersebut setelah diidentifikasi dibuat oleh militer Jepang pada tahun 1936. Tipe 97 buatan Jepang dengan jarak mematikan 30 meter. Dia menjelaskan, berat granat yang ditemukan di aliran sungai Batanghari itu beratnya mencapai pukul 0.45 kg. Artinya beratnya setengah kilogram kurang. Masyarakat harus mengetahui bahwa dampak dari granat ini, karena dikhawatirkan temuan granat ini disalahgunakan hingga terjadi hal yang tidak diinginkan. Dia memprediksi granat militer itu tidak meledak saat digunakan oleh marinir Jepang. Bentuk kotak yang ada di dalam granat tersebut serpihan-serpihannya dapat mengenai personel yang diserang oleh marinir Jepang.